Untuk persiapan melawan Vietnam besok, memang ada beberapa pemain yang mencederah, akhirnya tidak bisa bergabung ke Timnas. Tetapi pemain-pemain yang ada di sini pun bekerja kelas dan coachnya pun percaya dengan pemain-pemain tersebut. Jadi, pasti akan bisa menunjukkan yang terbaik untuk Vietnam besok. Terima kasih telah menonton! 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 Many times, it's important that it is. We are building our team and this team we are not too busy with other teams. Vietnam gave us tough game in Asia-Cup. I expect the same tomorrow. We have to come out, come out strong and have the home court advantage. And I will show them who Indonesia is and where we want to go. selamat menikmati Piala Asia, kemarin memang tim Indonesia yang paling lemah dari tim-tim yang berpartisipasi Piala Asia kemarin Apalagi tim-tim yang ada di grup kita itu memang prestasi baik juga di Piala Asia Jadi semua tim kuat dan baik, jadi pastinya lebih banyak kemasukan gol daripada kita mencetak gol Tetapi tim kita memang masih banyak harapan dan masih berkembang juga Dan pertandingan lawan tiap enam pun sama, kita akan kemasukan gol dan mencetak banyak gol Memang latihan seperti itu juga, memang persiapan pun ia seperti itu Terima kasih telah menonton! 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 Telah menonton! Mungkin mereka sedikit sejauh karena kita ada pelanggan yang berada di Europe, mungkin itu berbeda. Tapi kita masih punya pasport Indonesia dan blood, jadi kita semua berada di Indonesia. Jadi kita beruntung dengan pelanggan yang berada di Europe dan berada di luar biasa, bersama dengan pelanggan yang berada di luar biasa. Jadi kita semua bersama satu, Saku team. Dan kita akan menunjukkan lagi. Terima kasih.